Hai guys, di video hari ini aku mau berbagi dan juga ya ngobrol dengan kalian tentang alasan-alasan kenapa sih sekarang itu partai AFD atau partai alternatif for Deutschland makin kuat di Jerman di eleksi yang baru saja terjadi beberapa minggu lalu partai AFD sangatlah kuat dan hasilnya mengejutkan banyak orang, jujur mengejutkan aku juga dan ini ini adalah situasi yang sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu beberapa tahun yang lalu itu partai AFD itu sangatlah apa ya bisa dibilang kalau seseorang dukung partai ini itu kayak orang nggak akan bisa habis pikir ini kayak ekstrim banget tapi sekarang itu opininya makin berubah dimana banyak orang sekarang yang mendukung partai ini dan mereka kayak mulai terbuka pikirannya mereka berpikir oh partai ini nggak ekstrim-ekstrim banget kok partai ini mau mengedepankan mengedepankan orang Jerman dan bukan warga negara asing jadi ya di video ini aku mau berbagi dengan kalian kayak lima hal kenapa sih sekarang itu partai AFD makin kuat dukungannya makin besar alasan pertama adalah tidak puas dengan pemerintah yang sekarang ada di Jerman pemerintah yang sekarang memimpin Jerman itu adalah koalisi dari tiga partai makanya biasanya dibilang ini adalah koalisi partai lampu merah karena ya warnanya adalah merah, kuning, dan hijau walaupun koalisi partai ini dibutuhkan untuk bisa memegang mayoritas di Bundestag Jerman tapi sayangnya ini memberikan dampak yang kurang ideal bagi pemerintah di Jerman kenapa? karena tiga partai ini mereka memiliki ideologi yang lumayan berbeda mereka memiliki agenda mereka masing-masing mereka memiliki opini mereka masing-masing dan fokus di partai ini agak sedikit berbeda karena ini sekarang itu pemerintah Jerman agak susah untuk mereka setuju akan satu hal lebih lama mereka membutuhkan waktu untuk berdiskusi lebih lama mereka membutuhkan waktu untuk mengambil sebuah keputusan untuk meluncurkan sebuah program misalnya atau untuk meluncurkan sebuah keputusan baru ini tentunya membuat rakyat jadi frustrasi dan mereka merasa sangatlah tidak efisien bagaimana pemerintah sekarang di Jerman ini bekerja karena ya bisa dibilang mereka kebanyakan ngomong terus kebanyakan diskusi terus tapi kinerjanya kuranglah memuaskan kalian bisa bayangkan misalnya ada satu isu ada satu solusi yang dipresentasikan tapi tiga partai ini mereka tidak bisa setuju karena mereka memiliki sudut pandang masing-masing jadi sesuatu yang harusnya mereka bisa selesaikan misalnya dalam 3 bulan jadi harus butuh 6 bulan 9 bulan dan ini bukanlah waktu yang bagus sekarang itu tidak hanya saja Jerman tapi juga negara lain ada ya ada banyak masalah yang sedang dialami ada masalah ekonomi masalah inflasi masalah krisis ini krisis itu dan ini tidaklah membantu jika negara Jerman memiliki pemerintah yang lumayan lambat kinerjanya jadi banyak orang yang sekarang unhappy dengan pemerintah sekarang mereka merasa memiliki harapan dengan partai AFD ini mereka merasa mereka akan didengarkan mereka merasa partai ini akan lebih cepat bekerjanya makanya sekarang partai ini jauh lebih kuat dari sebelumnya alasan kedua adalah isu imigrasi ini lagi-lagi juga adalah hal yang sangat banyak diliput berita bagaimana negara Jerman sekarang sedang memiliki isu imigrasi aku yakin banget kalian tahu pada tahun 2014 slash 2015 negara Jerman membuka perbatasan mereka dan mereka mengadaptasikan program open border policy dimana negara Jerman menerima sangat banyak refugee dari negara Syria orang-orang yang sedang kabur dan menghindari perang Syria tidak hanya saja dari perang Syria tapi kemudian belum lama ini negara Jerman juga membuka membuka perbatasannya untuk menerima banyak refugee dari Ukraina karena adanya perang Rusia dan Ukraina ini ada dua contoh yang memang sangat besar dimana negara Jerman membuka dan menerima sangat banyak refugee tapi ada juga banyak refugee dari negara-negara lain yang mereka masuk ke Jerman awalnya ini adalah hal yang sangat diterima positif oleh orang-orang yang tinggal di Jerman mereka merasa ini adalah hal yang sangat bagus karena negara Jerman membantu orang-orang yang membutuhkan mereka tidak ya tidak mengunci pintu mereka tidak memulangkan mereka dan pada awalnya itu memang banyak orang di Jerman mereka sangat ya sangat bangga dan sangat senang dengan pemerintah yang melakukan ini tapi sayangnya setelah hal ini terjadi ada beberapa insiden ada beberapa masalah ada beberapa situasi dimana mereka jadi ganti opini mereka tidak hanya saja insiden yang pada tahun baru karena memang itu adalah insiden yang paling besar yang paling bikin kayak banyak orang jadi kaget gitu tapi banyak orang percaya ketika pemerintah membuka border Jerman itu tidak ada rencana konkret bagaimana negara Jerman akan membuat para refugee dan juga para immigrant yang masuk ke Jerman akan sangat terintegrasi di Jerman ini terintegrasi ngomongin di beberapa hal seperti mungkin dalam bahasa, dalam budaya, dalam perilakunya jadi sering terjadi clash atau kayak persaingan atau kayak perbedaan yang sangat berbeda mungkin sesuatu yang sangat normal di satu negara tidaklah normal di Jerman atau sangatlah tidak diterima di Jerman kemudian ditambah juga betapa ribetnya sistem administrasi di Jerman dimana banyak sekali refugee-refuge yang sudah sampai ke Jerman tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena izin tinggal mereka belum jadi jadi mereka nggak bisa kerja mereka nggak bisa belajar melakukan training atau melakukan latihan jadi mereka hanya bisa diem aja nganggur nunggu sampai akhirnya ada kejelasan tentang izin tinggal mereka tentunya orang-orang yang ada di Jerman mereka frustrasi kepada pemerintah karena mereka berpikir ini kenapa prosesnya nggak jelas jadinya ada banyak pengangguran ada banyak ya orang yang nggak bisa ngapa-ngapain ditambah juga tentunya mereka juga membutuhkan uang mereka membutuhkan tempat tinggal mereka membutuhkan makanan dan karena mereka tidak bisa bekerja tidak bisa mendapatkan gaji kemudian mereka mendapatkan uang dari pemerintah Jerman nah uang dari pemerintah Jerman ini didapatkan dari mana? tentunya dari pajak-pajak yang orang-orang di Jerman bayar yang orang-orang di Jerman kontribusi setiap bulannya ini bukanlah hal yang pintar bisa dibilang karena orang-orang jadi berpikir ini tidaklah adil, prosesnya tidaklah benar kenapa banyak sekali uang pajak yang kemudian dialurkan di dalam area ini kenapa sih pemerintah Jerman itu sepertinya agak melupakan orang-orang yang di Jerman sendiri dimana mereka tetap harus kerja keras harus bayar pajak dan kemudian sepertinya pemerintah Jerman sangatlah fokus untuk membantu refugee-refugee ada sangat banyak ketidakpuasan oleh isu imigran ini dan juga disini ada dimana AFD datang ini adalah salah satu poin terkuat dari partai AFD dimana mereka bilang bahwa mereka mau mengganti sistem imigrasi di Jerman mereka mau mengedepankan kayak hak-hak kepentingan-kepentingan orang Jerman dan banyak orang yang mereka setuju dengan message ini karena mereka berpikir bahwa ya negara Jerman harus mengganti policy atau peraturan imigrasi mereka dan harus lebih selektif lebih mengetatkan persyaratan untuk masuk ke Jerman alasan ketiga adalah unhappy atau tidak senang dengan situasi sekarang disini aku ngomongin tentang biaya hidup yang makin tinggi inflasi ekonomi Jerman yang melemah krisis energi yang belum lama ini terjadi dan lain-lain orang-orang yang tinggal di Jerman mereka sangat merasakan dampak dari hal-hal ini mereka merasakan bagaimana mereka kerja di Jerman tapi kemudian peningkatan gaji tidaklah sepadan dengan peningkatan biaya hidup betapa lebih mahalnya sekarang kalau misalnya mereka mau beli sesuatu di supermarket kalau mau ke restoran dan lain-lain tapi mereka merasa kinerja pemerintah Jerman tidaklah cukup untuk membantu masyarakat melalui masalah ini tentunya kita semua tahu masalah yang tadi aku sebutkan tidak hanya saja terjadi di Jerman tapi juga di banyak negara lain tapi masyarakat merasa ya karena adanya koalisi partai itu dimana mereka lumayan lama untuk menentukan sesuatu masyarakat-masyarakat mereka merasa tidak happy dengan situasi mereka mereka mau sesuatu yang lebih kuat yang lebih cepat dan di sini juga adalah dimana mereka mulai melihat partai lain dan partai AFD adalah memang partai yang sangatlah kuat yang sangatlah berisik yang sangat suka memberikan fokus mereka terhadap apa sih kelemahan partai yang sekarang sedang memimpin Jerman yang keempat adalah negara Eropa lainnya meningkatnya dukungan terhadap partai-partai yang berada di ekstrim kanan tidak hanya saja terjadi di Jerman kalau kalian lihat di negara Eropa lainnya seperti di Itali kemudian di Hungary dan juga di Perancis di negara-negara ini partai tersebut mereka makin kuat bisa dibilang sekarang itu jadi terdengar kayak normal betapa kuatnya partai-partai yang di ekstrim ke kanan Aku ingat banget beberapa tahun lalu itu ketika partai AFD baru mulai ada di dunia politik Jerman mereka di label sangatlah ekstrim dan biasanya orang-orang sangatlah anti dengan partai ini atau kalau misalnya mereka dukung partai ini mereka kayak nggak ngomong secara publik karena mereka takut apa sih nanti opini orang-orang lain tapi sekarang karena makin banyak di negara Eropa lain makin kuat partai-partai yang di ekstrim ke kanan ini bisa dibilang jadi kayak ya jadi normal ini jadi kebiasaan jadinya banyak orang yang nggak terlalu malu lagi yang mereka mengganti opini mereka dan mereka jadi kayak agak tertarik untuk cari tahu oke apa sih partai ini apa sih yang mereka percaya apa sih agenda mereka apa sih yang mereka akan janjikan kalau misalnya mereka memiliki kursi di kepemerintahan Jerman dan lain-lain dan kemudian mereka jadi memiliki opini mereka oke apakah mungkin AFD tidak se-ekstrim itu apakah mungkin sebenarnya mereka niatnya baik akhirnya makin tinggilah dukungan untuk partai ini alasan terakhir adalah ganti strategi itu aku bilang di poin sebelumnya dulu itu partai AFD sangatlah apa ya strategi yang mereka gunakan untuk poster-poster mereka sangatlah ekstrim aku akan taruh disini beberapa foto contoh poster-poster yang AFD dulu sering sebarkan di macam-macam kota di Jerman ya seperti kalian lihat sangatlah ya sangatlah ekstrim makanya dulu itu banyak orang yang kayak bener-bener gak habis pikir kok ada sih orang yang bisa dukung partai ini tapi sekarang partai AFD aku bisa bilang mereka agak kayak mengganti strategi mereka dimana sebelumnya mereka sangat ya ekstrim sekarang mereka lebih kayak mengganti poster-poster mereka mereka mengganti kata-kata yang mereka gunakan lebih profesional bisa dibilang dan bisa kayak lebih diterima oleh banyak masyarakat contohnya ini hanya contoh aja ya dulu itu AFD akan menggunakan kata-kata yang sangat kuat seperti Islam bukanlah untuk Jerman tapi sekarang mereka tidak akan menggunakan kata-kata seperti itu lagi tapi mereka akan menggunakan kata-kata seperti ayo benarkan sistem imigrasi Jerman ini ada dua kata yang sangat berbeda yang satu lebih ekstrim yang satu lebih profesional mungkin arti dibalik kata itu sama tapi kata-katanya itu di apa ya kayak di dipresentasikan dengan lebih berbeda dan makanya sekarang itu banyak orang yang melihat oke mungkin AFD tidak se ekstrim itu jadi mereka tidak sejelek itu jadi mesej-mesej yang dulu digunakan oleh AFD yang mungkin bikin orang kayak agak takut untuk mengenal mereka lebih dalam sekarang lebih diganti orang-orang jadi mungkin tertarik ah oke membenarkan isu imigrasi di Jerman wah boleh juga tuh ayo sekarang aku mau baca seperti apa sih polusi-polusi mereka akhirnya mereka mulai baca mulai research jadi bisa dibilang kayak marketing strategi mereka atau bagaimana mereka mempresent polusi-polusi mereka sekarang jauh lebih berbeda dan ini membuat dukungan untuk partai AFD jadi jauh lebih tinggi oke guys jadi itu videoku hari ini dimana aku berbagi dengan kalian mencoba menjelaskan kenapa sih sekarang itu dukungan untuk partai AFD makin kuat dan ini memang adalah ya topik yang sangat kompleks yang sangat dalam sedikit disclaimer ini sama sekali bukan berarti semua orang di Jerman mendukung partai ini walaupun memang partai ini sekarang makin kuat makin banyak dukungannya tapi masih ada sangat banyak orang di Jerman yang menentang partai ini ada banyak sekali demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan untuk menentang partai ini jadi ya aku gak bilang bahwa tiba-tiba kayak semua orang sangatlah setuju dengan partai ini karena aku tahu ini terdengarnya sangatlah sangatlah mengkhawatirkan aku harap info di video ini menarik dan juga membantu untuk kalian semua as always jangan lupa like dan subscribe dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya bye bye